Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di Newly Channel. Sekarang kita ditemukan bersama Ikis. Ikis belum mandi, guys. Oke guys, kali ini kita akan nge-review cat food yang kemarin saya review di video sebelumnya, itu cat choice. Cat choice yang kemarin saya review adalah varian untuk yang adult atau yang dewasanya. Kali ini kita akan nge-review atau mencoba cat choice yang kitten atau yang untuk kucing-kucing kecil atau anak-anak kucing dirinya. Sebelumnya, terima kasih buat yang udah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Jangan lupa di-like, komen, dan di-share juga. Siapa tau ada teman-teman di luar sana yang butuh informasi di channel ini, gitu ya. Berbekal pengalaman sebelumnya itu, yang saya beli cat choice, kucing-kucing saya pada suka doyan, gitu ya. Walaupun ada beberapa yang nge-pup-nya enggak bagus, gitu ya. Tapi menurut saya mereka doyan, dan kandungan cat choice juga menurut saya untuk harga segitu tuh kandungannya cukup bagus, gitu ya. Harganya lebih murah daripada beauty yang sebelumnya saya pakai. Makanya kali ini saya beli beberapa bungkus, saya enggak beli satu bungkus lagi, gitu ya. Sepertinya saya jelasin di video sebelumnya soal cat choice, bahwa cat choice itu isinya adalah pusan-pusan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita beli yang perkarung isi 20 kg pun, akan dapatnya isinya udah re-pack begini ya. Tapi bukan re-pack juga, saya disebutnya fresh pack kali ya. Re-packnya enggak dibukus ulang, tapi memang bukusnya dari pabrikannya begini, gitu ya. Isinya ternyata kalau kitens itu di 1 kg, guys. Jadi informasi dari pet shop saya sebelumnya itu agak keliru, gitu ya. Nah, ini saya beli di pet shop yang berbeda. Harganya lebih murah ini, tapi harganya di Rp23.600, guys. Mungkin beda kotak, beda pet shop, beda harga ya. Ini varian cat choice kitten yang salmon with meat ya. Oke, jadi salmon dengan susu, karena ini untuk kitens. Dan saya juga beli yang varian kitens juga, yang tuna with meat. Saya beli dua-dua ini. Ini dua re-pack, dua re-pack ini. Harganya pun sama tadi di Rp23.600, ya. Karena kemasannya isinya 1 kg ya. Kita sekarang mau buka dulu salah satunya ya. Jadi kita akan review satu per satu, biar gak bingung gitu ya. Jadi kemasannya untuk yang tuna with meat ini dia pink ya. Ada gambar kitten-nya. Sedangkan dengan cat choice yang kitten yang salmon with meat ini, warnanya kuning ya. Gambarnya pun sama kitten. Kucing dibawa umur satu tahun, tapi bukan berarti kucing dewasa gak boleh makannya kitten ya. Boleh-boleh aja kok gitu ya. Deskripsinya sama seperti yang kemarin itu, yang advert itu. High quality protein, ini protein berkualitas tinggi, sistem kekebalan tubuh yang sehat, untuk tulang dan gigi yang kuat, serta untuk palatabilitas tinggi untuk anak kucingnya. Jadi yang bikin beda adalah di point terakhirnya, bahwa di sini mereka mengklaim ini palatabilitas tinggi untuk anak kucing. Ini ingredientsnya, saya baca aja ingredientsnya, itu ada serial gandum, jagung dan atau gandum dan atau beras, tepung gluten jagung, tepung kedelai, tepung unggas, minyak lapa, sawit olahan, dedak atau gandum, dan atau beras. Jadi bedak gandum atau bedak beras, itu maksudnya bedak padi, gitu ya, kayak makan bebek lagi-lagi. Kedelai lemak penuh, mineral, tepung tuna, susu pengganti, vitamin minyak ikan, DL methionine, taurine, dan anti-doksida. Produksi PT Perfect Company Indonesia Manufacturing, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tuh, kandungan nutrisinya. Proteinnya mereka mengklaim 30%, nah ini lebih tinggi dibanding dengan protein yang dewasa kemarin di 27%, ya. Mengingat ini untuk kittens, memang untuk kittens ini butuh protein lebih tinggi dibanding kucing dewasa, gitu ya. Karena kittens masih dalam masa pertumbuhan, kan. Ini ada lemak kasarnya di 9%, terus ada serat kasarnya di 4,0%, moisture atau kandungan airnya di 10%, ya. Membedakan dari analisis nutrisinya, hanya di proteinnya aja, ya. Kalau saya lihat di sini, ya. Proteinnya di 30%, sedangkan yang dewasa kemarin itu di 27%, ya. Itu menyesuaikan dengan kekutuhan kucingnya, ya. Sesuai umum. This is my review. Aromanya ini tercium sedikit lebih wangi dibanding yang dewasa kemarin. Tapi sedikit. Tapi aromanya hampir mirip, ya. Maksudnya jenis aroma yang dimunculkan itu hampir mirip-mirip ada. Ya, kayak ada aroma-aroma bo sedikit, aroma maxi sedikit, mirip-mirip. Beauty sedikit aromanya menurut saya cukup amis, gitu ya. Aroma ikatnya cukup menyengat, begitu ya. Oke. Untuk teksturnya sendiri, untuk kelembabannya. Nah, menurut saya ini dia cukup lembab, ya. Nggak kering-kering banget, gitu ya. Karena suaranya nggak terlalu nyaring pada saat kita gini. Jadi dia tuh sebenarnya cukup lembab, gitu ya. Kelembabannya tadi di 10%, ya. Rainfood, ya. Rainfood tuh memang harus kering, gitu ya. Biar awet, kan? Untuk bukiran kibelnya sendiri, bentuknya begini, guys. Kecil-kecil banget, tuh. Oke. Ini bentuknya. Bentuknya tuh sebenarnya maksudnya bentuk ikan, kali ya. Gitu, guys. Nah, sebesar anak cebong, ya, cebongnya masih kecil, ya. Tuh si beben udah cium. Kucing-kucing saya tuh udah ngumpul, guys. Berarti ini tuh wangi, gitu ya. Bentuk kibelnya ini sebenarnya ada dua macam, sih. Saya lihat di sini tuh. Satu tuh bentuk kayak ikan, satu tuh bentuknya kayak cebong. Saya nggak ngerti kenapa ada bentuk cebong, gitu ya. Kayak bentuk cebong, lah. Tapi sebenarnya si bentuk cetakannya ini nggak terlalu pengaruh untuk kucing-kucing. Nggak peduli, ya. Yang berpengaruh hanyalah besar kecilnya bukiran dan kerenyahannya, ya. Seperti biasa, saya akan cicip buat kalian. Dari yang saya baca informasinya juga, dan di deskripsi si pesetnya juga, saya lihat dengan klaim yang sama. Seperti yang dewasa kemarin, karena ini produk lokal juga, gitu ya. Ini tuh tidak mengandung pok atau tidak mengandung babi. Jadi, bisa dibilang halal, lah, ya. Walaupun nggak ada logo MUI-nya, karena mengingat ini makanan hewan, bukan makanan manusia, dan tidak untuk dimakan untuk manusia, gitu ya. Jadi, bisa dibilang untuk teman-teman yang muslim, ini aman, ya. Bebas dari pok atau bebas dari kandungan daging babi, gitu ya. Saya kecicip dulu yang bentuk ikan. Kecil banget ikannya. Kayak ini, impun, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya lepein, nggak saya telan, ya. Karena ini bukan buat kita. Jadi, rasanya ini hampir sama dengan yang kemarin yang dewasa itu, tapi ini lebih, menurut saya sih agak lebih, lebih amis lagi, gitu ya. Lebih amis, memang butirannya lebih renyah, gitu. Jadi, lebih kayak gampang dikunyah, gitu ya. Asinnya tuh tipis, gurinya juga tipis. Tapi, amisnya lumayan, gitu. Ketinggalan, gitu. Ketinggalan rasa amisnya, gitu ya. Aroma amisnya, aroma anjirnya, gitu ya. Mungkin itu karena kandungan ikannya memang banyak atau gimana. Saya nggak tahu, gitu ya. Semoga jauh gitu, gitu ya. Karena ini proteinnya juga lebih tinggi, kan. 30%, gitu ya. Menurut saya, ini rasanya nggak buruk, lah ya. Untuk makanan kucing yang dicicip oleh manusia, menurut saya rasanya juga nggak buruk. Mungkin bisa dimakan pakai nasi lebih enak, gitu ya. Nasi anget. Kalau yang kemarin, yang dewasa itu kan, kayak ada sedikit meninggalkan rasa pahit, gitu ya. Pahit, pahit. Makan apa, gitu ya. Makan dedak, kali ya. Ya, saya nggak pernah makan dedak juga ya. Tapi kayak ada pahit-pahit tipis gitu. Tapi ini lebih tipis lagi, pahitnya gitu. Nggak setebal rasa pahit yang kemarin di dewasa itu ya. Dan kemarin kan di kucing-kucing saya itu, kucing-kucing pada mencret nih. Karena mereka belum pernah. Dan ada beberapa yang nggak saya mix dengan makanan sebelumnya. Saya langsung wajar kasih 100% gitu. Dan ada beberapa yang mencret. Tapi saya rasa itu ya hal wajar, gitu ya. Karena pergantian makanan. Dan kucing saya udah 2 tahun pakai beauty. Jadi, saat saya mengganti makanan ke makanan lain, tanpa di mix dengan makanan sebelumnya, otomatis akan terjadi penyesuaian ya ke pencernaan si kucing. Oke, langsung aja kita mau coba nih ke kucingnya ya. Kita coba. Oke, kelihatan ya sih. Nah, kelihatannya si ikis langsung makan, guys. Langsung lahap. Dan kebetulan memang udah jamnya makan. Ini udah sore. Udah jamnya mereka makan sore gitu ya. Dan kenapa saya nggak mix ya? Karena saya tuh kehadisan beauty gitu ya. Karena kemarin kucing saya doyan banget makan ini. Coyotannya gitu ya. Jadi, saya coba beli beberapa bungkus ini. Saya mau coba nih. Kalau cocok untuk beberapa hari ke depan mereka aman cooknya. Nggak terjadi masalah pencernaan lain atau gimana gitu. Nggak ada muntah. Mungkin saya akan ganti makanan kucing saya ke sini ya. Ini si badan, guys. Ini saudaranya ikis. Coba deh. Tuh, badan juga langsung makan, guys. Tapi kebetulan memang kucing saya tuh nggak rewel gitu ya. Alhamdulillah. Saya kasih merek apa aja mereka makan-makan aja. Cuma saya kan mantau di efeknya ya. Efeknya bagus atau nggak gitu ya. Mereka cocok atau nggak. Itu aja. Kalau selera sih menurut saya kucing-kucing saya tuh nggak terlalu ribet ya. Mereka ngerti banget kondisi saya. Nah, ini kita coba ke sineng, guys. Amin. Tuh. Sineng juga langsung matan, guys. Kelihatan nggak sih? Oke. Nah, gitu guys ya. Ini review dan testing kita untuk cat choice yang varian tuna with milk ya. Tuna dengan susu dan untuk varian kitten ya. Nanti saya akan update lagi gimana perkembangan mereka setelah beberapa hari makan ini ya. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan sekarang gimana efeknya. Saya baru bisa lihat nanti kalau mereka udah pup. Atau mungkin bulan depan untuk tahu misalkan kucingnya cocok atau nggak. Gimana bulunya, kesehatannya, badannya, gemuk atau kurus makan ini gitu ya. Itu baru bisa dilihat tuh kayak sekitar bulan depan gitu ya. Sebulan kita ngasih gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada yang review makanan, terus ngasih kucingnya makan, terus kucingnya doyan sekali makan, baru nyoba sekali di video itu doang. Lalu mempromosikan makanan yang bilang, oh ini bagus nih efeknya juga bikin kucing gendut, bikin bulu bagus, bla 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 bla. Dan kucing yang nggak main thread, bla bla bla. Itu harus dipertanyakan lagi ya. Maksudnya, kesimpulan yang terlalu dini menurut saya gitu ya. Masa bisa kita menyimpulkan efek dan lain sebagainya ke bulu, ke badan, panel kucingnya baru sekali makan kan? Nggak mungkin ya, termasuk akal ya. Itu mungkin memang lagi promo aja gitu ya. Lagi endorse atau pet promo gitu ya. Tapi untuk kita sebagai penonton harus lebih bijak, lebih pintar lagi untuk menyimpulkan gitu ya. Harus lebih cerdas lagi menyimpulkan. Baru pakai sekali, lalu mereka udah kelihatan, oh ini bagus banget, kalian harus pakai gitu ya. Yaitu namanya promosi gitu ya. Beda ya gitu ya. Kalau saya ini murni dan jujur, sebagai pembeli, saya beli sendiri. Saya nggak di endorse, juga saya nggak jualan produknya. Saya beli pakai duit pribadi. Jadi review saya benar-benar sebagai konsumen ya. Gitu ya guys ya. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan atau kalian mau berbagi soal makanan kucing kalian, silahkan coret-coret aja di kolom komentar Bebas Asal Tepan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.